Intro Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Kabupaten Pangkep Sisir Wilayah Kepulauan untuk memberikan sosialisasi gratifikasi di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pangkep. Tim UPG laksanakan sosialisasi di Pulau Karanran kecamatan Liukan Tupak Biring Utara di mana dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pangkep Haji Syah Bansamana. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pangkep berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, para tenaga pengajar dapat mengetahui apa saja tindakan yang tidak boleh terjadi di lingkungan sekolah sehingga para tenaga kerja dapat terhindar dari tindak gratifikasi tentunya. Wakil Bupati Pangkep juga berharap sosialisasi ini juga ke depannya dapat melibatkan masyarakat sehingga tak hanya tenaga pengajar, masyarakat pun juga bisa tahu apa itu gratifikasi. Kita berharap masyarakat bisa mengetahui mengetahui bahwa ini loh bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak boleh diberikan kepada siapa saja yang terkait dengan tugas. Misalnya gitu ya. Jadi kita berharap ke jam sini bisa dijadikan masyarakat bahwa masyarakat pulau juga berharap untuk mengetahui. Sehingga nanti tidak sembarang lagi memberikan sesuatu apakah itu bentuknya kunai atau barang. Ya, kita berharap. Dan ini terkait dengan arahan Bapak Presiden bahwa jangan-jangan memberikan sesuatu. Kita juga aparat selalu berharap. Jangan juga mudah menerima sesuatu yang tidak dapat kita perhatikan. Sosialisasi ini tentu mendapat respon baik dari tenaga pengajar, salah satu ketua kelompok kerja kepala sekolah K3S, wilayah Kepulauan, Syamsuddin mengatakan, sosialisasi ini tentu sangat diharapkan terus berlanjut agar para tenaga pengajar khususnya di wilayah Kepulauan bisa memahami dan menghindari segala macam tindakan gratifikasi tersebut. Sosialisasi ini tentunya akan terus berlanjut, tak hanya tenaga pendidik, masyarakat dan orang tua, siswa juga akan dilibatkan sehingga bukan hanya tenaga pengajar, masyarakat juga bisa tahu apa itu gratifikasi. Saya selaku Ketua K3S Kecematan Lugan Kepulauan Bering Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada tim inspektorat melalui kegiatan sosialisasi, gratifikasi kepada pendidik dan tenaga pendidikan. Saya sangat berharap bahwa dengan adanya kegiatan seperti ini akan mampu memberikan pemahaman kepada pendidik dan tenaga pendidikan tentang gratifikasi tersebut. Dengan adanya kegiatan seperti ini akan membuat atau mendapatkan pemahaman kepada pendidik dan tenaga pendidikan bagaimana bersikap jujur terhadap segala hal agar segala tugas dan tanggung jawabnya itu bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian terkhusus kepada peserta didik kami juga nantinya akan dengan terbiasanya bersikap jujur tentunya akan membuat perilaku yang jujur pelaku di kemudian hari. Untuk itu harapan saya ke depan memudahkan kegiatan seperti ini itu bisa berlanjut ke depan dan bisa menyentuh beberapa sekolah di Kecamatan Lugan Kepulauan Bering Utara. Tak hanya sosialisasi, tim UPG juga lakukan edukasi bagi para siswa-siswi di Kepulauan sehingga kunjungan tim UPG juga dapat respon positif dari siswa-siswi di wilayah Kepulauan. Sosialisasi ini berlangsung juga di wilayah daratan Kabupaten Pangkep di mana berlangsung juga di Kecamatan Segeri dan Kecamatan Mandale. Gratifikasi, sosialisasi gratifikasi yang hari ini dilaksanakan di dua S sekolah, SD 30 Karanrang dan SD 7 Karanrang di Kecamatan Lugan Tupak Bering. Tujuan kami melakukan gratifikasi, sosialisasi gratifikasinya ini untuk memberikan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada wajib pelaporan gratifikasi untuk membentuk budaya anti-gratifikasi. Hal tersebut dilakukan guna untuk membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk membiasakan diri tidak menerima gratifikasi. Sebaliknya itu kepada masyarakat dan pemangku kewajiban harusnya paham agar tidak memberikan juga gratifikasi. Harapan kami dalam pelaksanaan gratifikasi ini untuk stop gratifikasi. Harapan terkhusus kepada anak-anak siswa masih dini kami sangat berharap agar ke depannya dia dapat menumbuhkan sikap yang jujur, amanah dan berintegritas tinggi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV Terima kasih. Terima kasih.